selamat menikmati itu gue makan lemper yang dibungkus sama daun pisang nih ijo kan rating 7 per 10 next sekarang gue makan arem-arem ini arem-aremnya tuh melimpah banget dagingnya terus pedes gue suka gue rating 9 per 10 next ini bapau yang ada stabilo ijo nya kira-kira dalemnya apa ya ternyata ini dalemnya tuh kacang ijo guys gue rating 6 per 10 abis jajanan-jajanan serba ijo kayaknya enak ya makan padang pake sambal ijo juga oke ini gue udah beli nasi padang tanpa lauk terus sambal ijo nya tuh dipisah kalo kayak kak tanboy ku nih dia beli nasi padang cuma nasi ama sambal ijo nya lauknya tuh pake kenzel crispy chicken nugget kayak gini oke ini gue udah masak kenzel crispy chicken nugget nya gak usah lama-lama yuk langsung aja kita coba kalo nasi padang dipenyet gini dulu nasinya biar gak kemana-mana gak tumpe-tumpe kalian bisa denger nih kekrispian si kenzel crispy chicken nugget nya bener-bener crispy pole dan extra meaty kalian bisa liat tuh dagingnya tebel banget guys tadi belum dipakein sambal kalo dipakein sambal ini tambah nikmat ya oke ini gue tuangin nih sambal ijo yang tadi gue udah beli tadi gue masak kenzel crispy chicken nugget nya tuh cuma 3 menit aja goreng praktis banget wah rasanya winak kalo guys tambah nikmat kalo dipakein sama sambal ijo kayak gini makan pake tangan mulu kayak begini tuh tambah nikmat nih guys ya the real orang Indonesia ya sayang extra crispy kriuk-kriuk di setiap suapan ini bener-bener gue sampe entein nih tuh gak ada sisanya lagi bakal sering-sering makan nasi padang sambal ijo pake kenzel crispy chicken nugget kalo kayak gini sih enaknya nah untuk diseretnya ini gue pesen mild crepe yang rasa maca yang rasa green tea banyak yang gak suka green tea tapi menurut gue green tea itu enak ya ada rasa daun-daunnya terus manis ini harganya 35 ribu gue rating 8 per 10 oke segini dulu guys makasih udah nonton dadah bye-bye cobain pertama kalinya usus sapi viral dae chang halo guys semuanya ini tuh udah berseliwuran terus di FVP gue makanya gue mau coba si dae chang ini sebenernya ini tuh pas gue beli ada yang rasa original sama yang cabai pedas ini gue beli yang cabai pedas guys oke kita buka langsung aja ya si dae chang ini wow bentuknya lucu banget sih ini si dae changnya gue lumurin lagi pake saus cabai pedasnya biar bener-bener keresep si dae changnya ini nih si usus sapinya katanya tuh masak dae chang ini tuh harus dipanci anti lengket pas dimasukin ini semuanya nyiprat guys minyaknya waduh nyiprat kemana-mana deh ini harus butuh pengorbanan bersihin kompornya waktu dimasak ya si dae chang ini tuh dia tuh kayak membesar gitu guys ih lucu banget ya gemes rasanya tuh pengen gue peletusin gitu loh eh tiba-tiba peletus beneran guys ini gue goreng dae chang bener-bener kayak lagi lawan raja terakhir and tadaaa jadi juga tapi kok agak gosong ya guys ya oh gue tau sekarang kenapa kok bisa nyiprat-nyiprat soalnya di dalam si dae chang ini tuh ada airnya oke gak pake lama ini gue langsung cobain si dae changnya kok agak angel ya guys ya dimakannya aduh gimana nih apakah gue berhasil dan itu liat bercocoran semua tuh kan keluar airnya ini susah banget ditelennya beneran